Rabu 20 Januari 2021 Untuk recording Alien Family Millennium Countries Oma recording ini tetap diinginkan untuk dilangsungkan oleh 666 Erwan Corner's Country Nama Erwan Corner terkaitan perkembangan telekomunikasi Kontak bodi, fenomena supernatural definitif terhubung kepada pihak-pihak yang dicurigai Tersangkut kepada persoalan supernatural abad milenium ini Tersangkakan mereka menyangkut lokal dan juga jaringan pertemanan berseteru di antara mereka Kontak menyatakan bahwa mereka ini merupakan kelompok pertemanan sejak tahun sebelum 2008 Sebelum kedatangan 666 Erwan Corner's Country Kontak terhubung menyatakan bahwa Alien Family Global pada milenium ini Terhubung untuk membuktian atau menyangkut tentang klaim internet ID 666 Erwan Corner's Country Kontak konferensi dilangsungkan sungguhnya live Karena juga secara bersamaan kontak yang terhubung menyangkut para tersangka pada momen pengalaman telekomunikasi kontak bodi di tahun-tahun milenium ini Kontak menyatakan bahwa mereka ini sungguhnya merupakan jaringan menyangkut nama Iyakhbukha Konspirasi fenomena supernatural tersangkaan himir komandingus sunggrip Yang mengkamuflasikan pertemanan yang berseteru di tahun tahun belenium ini Kontak menyatakan menyangkut kepada lokal dari kenegaraan Indonesia Suku dan termasuk kepada Ibu Kota Jakarta Kontak menyatakan momen milenium ini merupakan pemanfaatan untuk pengangkatan atau camfinisme Di antara kesukuan lokal yang terkait kepada aktivitas cimen komandingus sunggrip Yang dimaksudkan oleh 666 Erwan Corner's Country Dengan mengangkat umpan atau mengkambing hitamkan Lebih tepatnya kontak menyatakan demikian Nama Iruan Corner sebagai kami hitam untuk persoalan pengangkatan camfinisme suku lokal tertentu Keterkaitan juga kepada nama Iyakhbukha Kontak terhubung menyatakan menyangkut oknum-oknum Atau keterkaitan kronologi secara persoalan di tahun-tahun sebelumnya Mereka ini merupakan politik pertemanan sejak tahun-tahun sebelum 2008 Kontak terhubung menyatakan bahwa mereka adalah pertemanan yang berseteru satu sama lain Dan menyangkut juga tentang kamuflase identitas mereka sesungguhnya Mereka merupakan pihak-pihak ataupun orang-orang yang dicerigai Berstatus identitas yang disamarkan Tidak sesuai dengan autentik yang sesungguhnya Seperti juga latar belakang pendidikan mereka Ataupun profesi mereka Kontak menyatakan berkemungkinan mereka ini adalah catutan Tidak yang sebenarnya secara identitas profesi Ataupun latar belakang pendidikan Kontak terhubung menyatakan bahwa 666 Irwan Kondiska Afriwini Perlu untuk mengkonferensikannya Karena keterkaitan acuan untuk pengalaman telekomunikasi yang terhubung Dengan alibi pembuktian menyakut juga alien family milenim ini Untuk pengurusan tentang kebenaran Penemuan nomor termasuk ke dalam Alkitab Telah terjadi di abak milenim ini Tahun-tahun 2008 hingga tahun 2021 Atas nama 666 Irwan Kondiska Afriwini Warga negara berbahasa Indonesia Melalui Asia Dan juga internet global Kontak menyatakan bahwa mereka ini merupakan lokal Demisili Kota Medan juga Ketersangkaan ataupun pelaku aktivitas supernatural Yang dimasukkan oleh 666 Irwan Kondiska Afriwini Pertemanan yang bersetuju Menyangkut juga kamuflase Untuk nama Yehoka Keterkaitan caupunisme suku lokal Untuk mengkambikitamkan 666 Irwan Kondiska Afriwini Keterkaitan pengangkatan Ataupun Jenis politik najisme Gaya baru Yang menyangkut Asia Ataupun melalui domisi lokal 666 Irwan Kondiska Afriwini Kenegaraan Indonesia Kontak menyatakan definitif Nama Irwan Kornel Atau 666 Irwan Kondiska Afriwini Berstatus kami hitam Dari pengangkatan caupunisme yang dimaksud Dengan basis mereka Sesungguhnya adalah Aktivitas Laku Human Commanding Gutsum Grief Di tahun-tahun melilih ini Kontak menyebutkan Menyangkut juga latar belakang pertemanan Secara tidak langsung Melalui Nama Irwan Kornel Sejak tahun-tahun Sebelum 2008 Kontak terhubung menyatakan Bahwa mereka ini merupakan Orang-orang yang sesungguhnya Secara tidak langsung mengenali Nama Irwan Kornel Keterkaitan juga Kepada persoalan Di tahun-tahun 2021 ini Menyangkut Sampotasi usaha tambelban Atau maraknya Usaha-usaha perbingkilan Atau tambelban Yang dinyatakan Oleh klaim internet 666 Irwan Kondiska Afriwini Sesungguhnya menyangkut mereka juga Bahwa mereka berstatus Rangkap Atau Sekaligus juga berstatus Sebagai orang-orang Yang melakukan Sampotasi usaha tambelban Ataupun perbingkilan Yang dimasukkan oleh 666 Irwan Kondiska Afriwini Untuk menyatakan bahwa mereka ini Sesungguhnya adalah Politik Asia Di tahun-tahun ini Keterkaitan konspirasi Pertemanan berseteru di antara mereka Menyangkut juga tentang global Atau internasional Dengan kode Human Commanding Go Sun Grip Atau senama mereka Sesungguhnya Untuk menyatakan Alien family global Mengikuti Untuk pengalaman telekomunikasi Kontak bodi Atau senaman 666 Irwan Kondiska Afriwini Untuk keterkaitan Autentikasi Tentang Pembuktian Persoalan Yang dimaksudkan Oleh 666 Irwan Kondiska Afriwini Kontak menyatakan Bahwa mereka ini Merupakan Nama-nama Yang sesungguhnya Saling mengetahui Satu sama lain Namun berkamuflase Setelah Status Demisili Atau Keterkaitan Satu sama lain Menyangkut juga Tentang Partai politik Atau Perkembangan Dari Perpolitikan Melalui Asia Sejak tahun Sebelum 2008 Kota menyatakan Menyangkut tentang Oknum-oknum Yang Sesungguhnya Berstatus Mencengangkan Atau Beridentitas Tidak Sesuai Dengan Identitas Yang Sebenarnya Keterkaitan Latar belakang Pendidikan Atau Menyangkut juga Tentang Status Profesi Mereka Untuk Menyatakan Bahwa 666 Ruan Kondiskal Afri Mini Definitif Penting Untuk Mengkonferensikan Informasi Tersebut Untuk Keterkaitan Pengurusan Autentikasi Yang dimaksudkan Tentang 666 106 Ruan Kondiskal Afri Mini Tentang Basic Persoalan Yang dimaksudkan Oleh 666 Ruan Kondiskal Afri Mini Fenomenal Supernatural Klaim Ketersangkaan Kimin Koman Minggu Sunggrip Dan Menyangkut Status Dari 666 Ruan Kondiskal Afri Mini Sebagai Korban Utama Dari Aktivitas Supernatural Yang mereka Langsungkan Handa Menyebutkan Bahwa Namir One Kornel Definitif Layak Berkeuangan Keterkaitan Pemuktian Yang Sudah Dilangsungkan Bahwasannya Namir One Kornel Benar-benar Memang Berstatus Tersabotasi Keuangannya Atau Berstatus Korban Utama Dari Aktivitas Supernatural Atau Senama Ketersangkaan Manusia Melalui Domisili Para pelaku Juga Lokal Kota Medan Domisili 666 Berwan Kondis K Kota Menyatakan Bahwa Mereka Ini Adalah Suku Lokal Keterkaitan Pertemanan Keseharian Juga Dan Juga Tentang Kamuflase Korologi Perkara Yang Mereka Maksudkan Aktivitas Supernatural Yang Mereka Nyatakan Bahwa Mereka Sungguhnya Berstatus Sebagai Korban Sejak Tahun 2008 Keterkaitan Juga Tentang Persoalan Sabotase Usaha Terpelban Atau Perbengkelan Yang Dimasukkan Oleh Nama Ruan Kornel Kota Kota Menyatakan Sesungguhnya Menyangkut Keuangan Mereka Status Mereka Yang Rangkap Pelaku Aktivitas Supernatural Sekaligus Juga Pelaku Sabotase Usaha Perbengkelan Atau Tambah Ban Yang Dimasukkan Oleh Nama Ruan Kornel Kota Menyatakan Nominal Keuangan Yang Dimasukkan Oleh Nama Ruan Kornel Definitif Berkemungkinan Layak Dan Mampu Untuk Dibuktikan Secara Nasional Indonesia Keterkaitan Juga Jaringan Para Pelaku Untuk Persoalan Sabotase Usaha Tambah Ban Atau Usaha Perbengkelan Yang Dimasukkan Oleh Nama Ruan Kornel Kota Menyatakan Bahwa Mereka Ini Merupakan Jaringan Serupa Pertemanan Politik Berkamuflasi Setah Status Atau Kumprovisi Dan Sungguhnya Memang Menyangkut Kepada Persoalan Sabotase Usaha Tambah Ban Atau Perbengkelan Yang Dimasukkan Oleh Nama Ruan Kornel Kota Menyatakan Bahwa Mereka Ini Merupakan Aktivitas Pelaku Perdukunan Sesungguhnya Sudah Beropasi Sejak Tahun Sebelum 2008 Dan Berhasil Mereka Ini Memang Berhasil Secara Aktivitas Perdukunan Mereka Kimin Commanding Gostung Kota Menyebutkan Bahwa Mereka Merupakan Jaringan Pertemanan Yang Bersteru Satu Sama Lain Dan Menyangkut Juga Status Mereka Yang Penting Untuk Dipastikan Tentang Kebenaran Latar Pelatang Mereka Pendidikan Mereka Ataupun Profesi Mereka Yang Sesungguhnya Tak Menyatakan Bahwa Kemungkinan Mereka Merupakan Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Dan Sesungguhnya Merupakan Pelaku Aktivitas Supernatural Yang Dimasukkan Oleh 666 Irwan Kornel Rizka Primini Nama Irwan Kornel Definitif Dinyatakan Berhubungan Dengan Pengalaman Telekomunikasi Kontak Bodi Fenomena Supernatural Ketersangkaan Jaringan Perbuatan Manusia Di Tahun-tahun Melenik Ini Sejak 2008 Hingga Tahun 2021 Ini Terkait Juga Tentang Kontak Konfirmasi Internasional Untuk Alien Friends Human Definitif Memang Berlangsung Pada Tahun-tahun Sekarang Ini Menyangkut Kepada Internet ID 666 Irwan Kornel Diska Primini Kontak Menyatakan Bahwa Mereka Ini Merupakan Pelaku Yang Sama Sekali Tidak Memahami Tentang Batas-batas Risiko Ataupun Batas-batas Perbuatan Mereka Kontak Menyatakan Mereka Menyangkut Tentang Pengalaman Pengalaman Kejahatan Kriminal Di antara Sosial Segmen-segmen Perkara lainnya Yang mengikuti Menyangkut Juga Tentang Namerwan Kornel Yang Menjadi Gambit Hitam Untuk Persoalan Chauvinisme Mereka Suku Lokal Yang Menyangkut Kepada Nahmai Yang Waka Juga Melalui Kenegaraan Indonesia Kontak Menyatakan Bahwa Namerwan Kornel Definitif Merupakan Target Operasi Dari Atau Tentang Kamuflase Perbuatan Supernatural Ini Status Mereka Sesungguhnya Sebagai Penipu Perkara Menyangkut Pengangkatan Mereka Sebagai Pihak Yang Berkontribusi Atau Sesungguhnya Berstatus Pelaku Tersangka Pada Momen Pembuktian Melenium Ini Namun Tersama Karena Menyangkut Tentang Kelompok Diantara Mereka Bahwa Mereka Sesungguhnya Satu Jaringan Bersama Suku Suku Tidak Hanya Satu Kelompok Saja Menyangkut Juga Asia Untuk Keterkaitan Kepada Kejahatan Aktivitas Supernatural Internasional Pada Tahun Tahun Melenium Ini Untuk Menyatakan Secara Perkara Namir One Cornell Perlu Mewas Padai Keterkaitan Satu Sama Lain Menyangkut Kepada Status Mereka Sesungguhnya Sebagai Pelaku Yang Dimaksudkan Oleh 666 One Discovery Ini Definitif Terhubung Pengalaman Kontakt Bodi Telekomunikasi Konfirmasi Alien Family Global Di Tahun Tahun Melenium Ini Alien Friends Human Memang Terhubung Kepada Pengalaman Pembuktian Eksistensi Kejahatan Supernatural Atas Nama Perbuatan Manusia Atau Himekomandigo Sungri Menyangkut Suku Lokal Atau Kostum Etnik Melalui Asia Termasuk Juga Kenegara Indonesia Keterkaitan Konspirasi Di antara Mereka Juga Menyangkut Tentang Tujuan Tujuan Politik Mereka Pada Tahun Tahun Melenium Ini Berkemungkinan Menyangkut Kepada Nama Yakoha Bahwa Mereka Merupakan Pertemanan Yang Berseteru Satu Sama Lain Menyangkut Kepada Nama Yakoha 666 Kondiskau Freemini Definitive International Millennium Contact Experience Tentang Fenomena Berlangsungnya Telekomunikasi Contact Body Supernatural Ataupun Perbuatan Supernatural Terhubung Kepada 666 Kondiskau Freemini Atas Nama Para Pelaku Atau Tersangka Dengan Kode Perbuatan Mereka Himen Commanding Gustum Greed Di Tahun Melenium Ini 666 Kondiskau Freemini Menyangkut Juga Projek Untuk Nomor Termasuk Kedalaman Kitab Sejak Masa Di Masa Kontak Menyatakan Bahwa 666 Di Dunia Menyangkut Alien Family Global Untuk Keterkaitan Juga Kepada Rof Kudus Atau Nama Alien MLTR Pengurusan Menyangkut Juga Kepada Kepemilikan Tentang 666 Atas Nama Alien Recognition Human 666 Menyangkut Di Skau Freemini Dapat Ditemukan Melalui Internet Global Sosial Media Keterkaitan Tentang Hotline Untuk Informasi Ataupun Pengurusan Konferensi Kontakt Bodi Telekomunikasi Yang Memang Benar-benar Berlangsung Dan Berlali Banyak Orang Menyangkut Juga Tentang Konfirmasi Alien Fancy Human Di Abak Melenim Ini Melalui Google Termasuk Juga Pinterest Atau Juga Melalui Opress Dan Facebook Serta Video Melalui Youtube Dan Juga Blog Spot 666 Menurut Penemuan Nomor Termasuk Kedalam Alkitab Yang Benar-benar Terjadi Di Tahun-tahun Melenim Para Pelaku Secara Pasti Menyatakan Diri Mereka Bahwa Mereka Ini Dipublikasikan Secara Internasional Melalui 666 Ruan Koneska Primini Bahwa Mereka Adalah Pihak Yang Bertanggungjawab Dan Memang Benar Memiliki Otoritas Untuk Kejadian Kejadian Ajaib Di Tahun-tahun Melenim Ini Kemen 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 Komanding Gostum Grip Dimana Mereka Menyatakan Diri Mereka Berstatus Manusia Serupa Seperti Iwan Kornel Tahun-tahun 2009 Hingga Tahun 2010 Sudah Menyatakan Diri Mereka Kepada 666 Iwan Koneska Primini Dan Hari yang Keenam Alam Menciptakan Manusia Serupa Seperti Bapak Putra Darwak Kudus Pertanyaan Untuk Klik Status Ketuhanan Para Tersangka Yang Menyatakan Bahwa Diri Mereka Merupakan Otoritas Untuk Kejadian Kejadian Ajaib Di Tahun-tahun Melenim Ini Serupa Mereka Katanya Seperti Tuhan 666 Ruan Koneska Primini Yang Ucapkan Terima Kasih Dan Kontak Konformasi Menyangkut Juga Status Alien Family Global Sebagai Oficial Sponsor Untuk Realisasi Project 666 Di Dunia Pada Moment Plainimini Sudah Agreement Kepada 666 Human Koneska Off Remini 666 Human Koneska Off Remini Thank you Very Much See you Again On my Next Internet Dead Oh que You Oh You Hey